Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka Di sini saya sudah ada di SDN Bangka 3 nih Nah di sebelah saya ada Bapak Hairudin Bapak Hairudin ya Pak ya Sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai guru olahraga setelah 5 dan 6 Nah ini di sini Bapak di kegiatan ini menjabat sebagai apa? Sebagai ketua panitia Bapak untuk berharap untuk kegiatan ini apa sih Pak? Harapan ke depannya? Sedikit cerita barangkali Awalnya berawal daripada kegiatan turnamen tahunan Yang memang levelnya tidak kecamatan Kemudian waktu tahun yang lalu Kebetulan dibuka oleh Pak Wakil Wali Kota Yaitu Pak Deni Rahim Urio meminta supaya tahun ini adalah Sekotabogor Alhamdulillah pada tahun ini telah sana Untuk tingkat SD di Sekotabogor Harapannya turnamenya Kita punya harapan ke depannya Mudah-mudahan Siswa-siswi SD yang ada di Kota Bogor Bisa lebih memajukan lagi Terutama di olahraga Cagang-olahraga Bola Poli Karena Tahun ini ada sedikit Berkurang kegiatan Terutama di KDPS Kemarin biasanya ada kegiatan EPN Kita di tahun ini hanya baru ada dua Pertama di MTSM HAP kemarin Sudah kebulan yang lalu Kemudian Alhamdulillah Sekarang ditutup Di bulan Desember ini Tahun 2023 Kita mengadakan program SD Bangka 3 Untuk membantu Siswa-siswa SD yang ada di Kota Bogor Di situ Sabor Bola Poli Terima kasih Bapak Heru Menyisikan waktunya untuk Berbincang kepada kita Pada minggu tanggal 9 Desember tahun 2023 Yang berlokasi di Taruna Andiga Sejiwa mengadakan program yang diberi nama Mencegah dan mengatasi eksploitasi seksual Pada anak Stepping Up The Fix Against Sexual Exploitation of Children Program ini diharapkan dapat memberikan Landasan yang kuat dalam melindungi anak Anak dari kekerasan seksual Dan melahirkan lingkungan yang aman bagi anak Anak untuk bertumbuh kembang Dan membuat karakter-karakter Dengan keterlibatan dari semua pihak bersama Sama mengurangi angka kekerasan seksual Terhadap anak dan membuat lingkungan yang aman Dan nyaman untuk generasi masa sekarang Maupun generasi muda mendatang Jadi disini tema ini kami pilih Yaitu gaya hidup berkelanjutan Mengenai pengaturan pola makan pada murid Dimana tujuannya adalah Mengatur pola makan pada murid Untuk menghindari jajanan-jajanan Atau makanan-makanan yang kurang sehat Yang biasa dibeli oleh murid di sekolah Dan untuk menumbuhkan ya Untuk menumbuhkan kebiasaan setiap hari Anak membawa bekal dengan sehat Tidak membawa yang bekal seperti ciki Dan yang lainnya Mungkin Pak Ujang mau nambahin Ya dengan acara ini Kedepannya ya anak-anak Membiasakan kegiatan membawa Sesuai dengan P5 ini Itu makanan sehat empat sempurna Ya yang tadi telah dijelaskan Dan hari ini telah dibawa pula Ya ke arena pameran Atau proyek atau P5 itu Ya mungkin Jadi memang tujuan utamanya adalah Membentuk kebiasaan atau gaya hidup Yang berkelanjutan Dimana nanti para murid akan membiasakan Pola hidup sehat ini Dalam kehidupan sehari-harinya Sesuai dengan proyek yang kami buat Sekian Celayang pandang dari acara P5 Atau gelar karya dari SDN Otista Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kami cakapkan selamat datang Kepada kakak-kakak dari sekalian Kak Kwarcap Yang Alhamdulillah telah membuka kegiatan kami Kegiatan Jambore Ranting Tanah Sareal Tahun 2023 Yang mana kegiatannya adalah Pertemuan besar bagi Pramuka Anggota Pramuka Golongan Penggalang Baik SD MI SMP MTS Yang Alhamdulillah Serta kami Pada kegiatan Jambore ini Berjumlah 28 Diikuti oleh 28 pangkalan Dengan 59 Redu Dan dengan total semua Peserta dan pendamping Dalam 663 Peserta dan pendamping Alhamdulillah pada kegiatan hari ini Kak Kwarcap sudah membuka Dan hari ini beliau sedang meninjau Kegiatan kami Kami haturkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah membantu kegiatan kami Dari Perencanaan Sampai Pembukaan pada hari ini Semoga Allah meridui Dan Merahmati semua kegiatan-kegiatan kami Hingga selesai Terima kasih Terima kasih dari kami Panitia Jambore Ranting Tanah Sarayal Kuartir Ranting Tanah Sarayal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kami dari SD Negeri Kami dari 5 Insya Allah hari ini Akan melaksanakan Kegiatan Pramuka Yaitu Persari dan Perjusa Dari anak penggalang Sampai anak siaga Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Kita mulai dari Pukul 7 Untuk siaga Sampai pukul 16.00 Itu kegiatan persari Sedangkan Untuk kegiatan Perjusannya penggalang Pukul 7 Sama dimulainya Sampai dengan besok Hari Sabtu Pukul 10 Pagi selesai Anak kembali ke Rumahnya masing-masing Mudah-mudahan Pelaksanaan hari ini Berjalan lancar Berkat Dukungan dari Semua pihak Terutama para orang tua Yang sangat Antusias Mendukung Kegiatan ini Kegiatan ini Terlaksana atas Semua dukungan Dari para orang tua Dan dengan Adatannya Bajar Karena apa Dan semuanya Itu hasil Dukungan para Orang tua murid Demi kemajuan SD Negeri Pengalima Kota Bogor Itu sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Sini Seramuka Cukup sekian Salam Seramuka hari ini Saya Ratu Pamituniziri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Seramuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton